Huayunlong benar-benar melepaskan kekhawatiran di hatinya ketika dia mendengar bahwa mereka adalah sekutu. Benar, aku pasti akan menantangnya. Huayunlong kembali tenang, meski masih ada senyuman di wajahnya, kata-katanya dipenuhi rasa dingin. Menantang Zhang Xuan sudah merupakan pelanggaran, jadi dia tidak perlu menundukkan kepalanya. Masyarakat membutuhkan martabat, dan demikian pula, negara lebih membutuhkan martabat. Jika mereka diancam seperti ini, bahkan jika mereka menjadi kerajaan tingkat tinggi di masa depan, mereka pasti akan diejek oleh orang lain. Terlebih lagi, sekarang ada aliansi kerajaan bulan jatuh, jadi semakin sedikit alasan bagi mereka untuk bersikap sopan padanya. Huff! Pria parubaya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mendengus dingin saat menerima tongkat kayu itu, lalu dia berbalik dan menginstruksikan seorang pria yang berdiri di samping dengan ekspresi dingin. Han Yun, pergilah. Tangani dia dengan hati-hati. En. Pria berwajah dingin, Han Yun, menganggupkan kepalanya. Dengan lompatan santai, dia naik ke arena. Semua orang mengerti bahwa Feng Hao bukanlah seseorang yang bisa diseret ke bawah. Oleh karena itu, duel ini hanyalah duel antara yang terkuat. Pertempuran sengit lainnya akan segera terjadi. Semua orang membangkitkan semangat mereka. Saat ini, pandangan hampir semua orang terfokus pada mereka. Terbukti, bobot kuda hitam, Feng Hao, telah mencapai tingkat yang mengerikan di hati mereka. Yakinlah. Feng Hao melirik kedua wanita itu dengan pandangan menghibur dan perlahan berjalan menuju arena. He he, Elder Hua pasti sangat gugup, kan? Melihat Hua Yunlong mengepalkan tangannya erat-erat, Cheng Nan membungkuk. He he, aku tidak gugup. Itu bohong. Hua Yunlong terpaksa tersenyum. Berhasil atau gagal, semuanya bergantung pada pertempuran ini. Tetua Hua, jangan khawatir. Anak itu bukan tandingan saudara Feng. Cheng Nan sangat murah hati dan berkata langsung. Oh. Hua Yunlong dan yang lainnya memandangnya dengan bingung. He he, aku telah bertarung dengan mereka berdua. Kakak Feng, kamu bisa menyelesaikan bocah itu dengan tangan kosong. Dia telah bertarung dengan Feng Hao sepanjang perjalanan ke sini, jadi dia sangat menyadari kekuatan Feng Hao. Jika mereka bertarung langsung, bahkan dia tidak akan mampu bersaing. Mendengar penjelasannya, penduduk Westminster menghela nafas lega. Seketika para siswa menjadi bersemangat. Hanya dalam satu hari, Kerajaan Kabut Barat telah berkembang dari tingkat menengah ke bawah ke tingkat tinggi. Ini seperti mimpi. Mengesampingkan kejayaan Kerajaan Maju, sumber daya yang dapat diperoleh dari dinasti tersebut puluhan kali atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada Kerajaan Menengah. Dengan kata lain, dalam sepuluh tahun ini, perkembangan Kerajaan Kabut Barat akan meningkat puluhan kali lipat. Sepuluh tahun sudah lebih dari cukup. Begitu dia naik ke atas panggung, Feng Hao tidak menunjukkan sedikitpun kesopanan. Lengan kilin miliknya segera muncul. Terlebih lagi, domain misterius berat miliknya telah terungkap, jadi tidak ada gunanya lagi menyembunyikannya. Mengikat. Bibir Han Yun bergerak sedikit saat dia mengucapkan kata-kata dingin. Saat suaranya terdengar, lapisan es menyebar dari bawah kakinya. Dalam sekejap mata, seluruh panggung ditutupi lapisan kristal es. Suhu di sekitarnya juga turun dengan cepat, membuat semua orang merasa seolah-olah sedang berdiri di padang es. Hembusan angin bertiup melewati ring, tapi meniupkan aliran kabut putih pekat yang sangat dingin menusuk tulang. Setelah beberapa saat, kepingan salju kecil benar-benar melayang di panggung ini. Jadi dia memiliki atribut es. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu. Atribut es adalah atribut langka. Faktanya, itu juga merupakan evolusi dari atribut air dan kekuatannya berada di atas atribut air. Apalagi fenomena saat ini juga sangat kentara. Kristal es ini tidak lagi sesederhana atribut es. Energi kristal yang aneh. Ini mutlak. Sebagai kartu truf kerajaan tingkat atas, jika dia bahkan tidak memiliki energi kristal ganjil, maka dia benar-benar tidak pantas mendapatkan posisi ini. Lapisan es yang diletakkan Han Yun dapat mengurangi kekuatan atribut lainnya, tapi dia sendiri dapat menggunakan kekuatan ini untuk melapisinya, sehingga membuat lawannya lengah. Namun, lawannya adalah Feng Hao. Oleh karena itu, langkahnya tidak diragukan lagi merupakan pemborosan esensi bela diri. Heh. Raungan keras keluar dari mulut Feng Hao. Matanya merah dan aura pembunuh menempel di lengannya yang bersisik. Ledakan. Dengan menginjak tanah, dia melonjak dan lengan kilin ditutupi oleh api yang berkobar saat dia menabrak Han Yun. Huff. Han Yun mendengus dan mengulurkan telapak tangannya. Pedang es muncul di tangannya dan udara dingin menyelimutinya. Jelas sekali, ini adalah senjata roh dan nilainya tidak rendah. Senjata roh atribut es bermutu tinggi. Salju yang turun tanpa jejak. Suara dingin keluar dari mulutnya dan pedangnya menebas. Ujung pedangnya seperti gunung es, bersiul saat menghantam Feng Hao. Ketempat ujung pedang menunjuk, kepingan salju berterbangan dan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. He he. Feng Hao tidak takut sama sekali. Energi es dan api di tubuhnya melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Udara dingin di luar langsung diasimilasi dan diserap, meningkatkan kecepatannya saat dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Ding. Ujung pedang dan tinju bertabrakan di depan mata semua orang. Ledakan. Segera setelah itu, hembusan angin kencang meledak dari dalam, menghancurkan lapisan kristal es di arena. Bahkan dasar arena pun tergores, meninggalkan bekas yang dalam. Bagaimana ini mungkin? Tidak masalah jika orang lain tidak mengetahuinya, tetapi orang-orang di kerajaan matahari terbenam tahu bahwa senjata di tangan Han Yun adalah senjata roh asli bermutu tinggi. Dia benar-benar bisa menggunakan lengan itu untuk melawan senjata roh bermutu tinggi. Mereka sangat terkejut. Mulut mereka terbuka lebar dan mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Bahkan pria parubaya pun sama. Mereka memiliki pemahaman baru tentang lengan mirip monster ini. Bagaimana lengan itu bisa sekeras itu? Para tetua di atas panggung secara alami dapat menentukan tingkat senjata spiritual di tangan Han Yun. Mereka terkejut melihat lengan kilin Feng Hao tidak rusak sama sekali. Orang harus tahu bahwa itu adalah senjata roh atribut S bermutu tinggi. Bahkan senjata spiritual tingkat tertinggi biasa tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, lengan kilin Feng Hao telah memblokir senjata spiritual tersebut. Dengan kata lain, lengan ini sebanding dengan senjata roh bermutu tinggi. Aneh, apakah itu benar-benar keterampilan rahasia? Itu benar. Jika itu benar-benar keterampilan rahasia, fisiknya tidak akan bisa bertahan selama ini jika dia terus menggunakannya seperti ini, kan? Dia telah menggunakan lengan itu selama lebih dari dua jam. Orang-orang besar mulai curiga. Mata mereka berkedip-kedip dengan berbagai warna saat mereka mengunci sosok di arena, berharap menemukan petunjuk. Jika itu bukan keterampilan rahasia, lalu apa itu? Setelah mencari beberapa saat, Suanyu masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Ini, tak satu pun dari para tetua dapat memberikan alasannya. Mungkin itu adalah kahlian rahasia khusus. Meski mereka ragu, inilah satu-satunya penjelasan saat ini. 302. Arena sudah penuh lubang, dan ada bekas luka yang dalam di mana-mana. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Namun, kepingan salju terus berjatuhan dari arena. Selain itu, hujan es akan keluar dari arena dari waktu ke waktu. Mereka yang berada terlalu dekat dengan arena tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika mereka dipukul, bukankah mereka akan kehilangan muka? Pertarungan di arena tidak diragukan lagi adalah yang paling intens. Para penonton gelisah selama seluruh proses. Bang! Hembusan angin kencang bertiup dan dua sosok terlempar. Bang! Feng Hao menginjak tanah dan bergerak sekitar 5 hingga 6 meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Setelah bertarung selama hampir satu jam, keduanya agak kehabisan nafas. Fiuh! Setelah menghela nafas, Feng Hao mengaktifkan pil kekosongan di tubuhnya. Efek obat yang sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya dan menghilangkan rasa lelahnya. Han Yun juga sama. Beberapa saat kemudian, nafasnya melambat. Jelas sekali bahwa setidaknya ada kodeks pengobatan tingkat hitam di tubuhnya. Terlebih lagi, kualitas kodeks itu mungkin tidak rendah. Keduanya berdiri berhadapan dan saling menatap. Aura di tubuh mereka perlahan naik. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran energi seperti es menyebar dari kaki Han Yun, dan seluruh arena sekali lagi tertutup lapisan es. Namun, ketika mencapai 1 meter dari Feng Hao, penyebarannya berhenti, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menghentikannya untuk bergerak maju. Setelah beberapa saat, aliran udara dingin mengelilingi tubuh Han Yun. Dalam jarak 2 meter dari tubuhnya, kepingan salju mulai berjatuhan. Terlihat jelas betapa dinginnya suhu saat itu. Pedang panjang dengan atribut es di tangannya menjadi berkilau dan tembus cahaya. Tubuh pedang perlahan bergetar karena masuknya Marsial Yuan. Kadang-kadang, hembusan udara dingin keluar, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Dia memberikan segalanya. Kekuatan kelima saja tidak cukup. Gelombang demi gelombang energi berkumpul di lengan kilin miliknya. Energi agung tidak membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia sedikit tidak puas dengan kekuatan tinju petir. Terlalu lemah. Sebelumnya, fisiknya tidak mampu menahannya, tapi sekarang dia memiliki lengan kilin, ini tidak lagi menjadi masalah. Oleh karena itu, Feng Hao merasa dirinya terlalu lemah. Bisakah ditumpuk lagi? Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benak Feng Hao. Matanya bersinar penuh tekad saat dia sekali lagi mengaktifkan energi es dan api di tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi es dan api menyembur keluar lagi. Menggunakan metode pengumpulan energi rusing Thunderfish, ia berkumpul di lengan kilin. Itu hanya satu lapisan kekuatan. Setelah itu, Feng Hao mencoba membuat kekuatan semacam ini mendekati kekuatan lapisan kelima yang sudah kental. Mendekat, semuanya normal. Feng Hao sedikit senang saat dia meningkatkan kecepatan dia mendekat. Tidak lama kemudian, dia menyatu dengan bola kekuatan. Chi! Dengan suara deras, embusan angin keluar dari lengan kilin, menghancurkan es dan embun beku di sekitarnya. Embun beku yang jatuh memenuhi langit. Han Yun mengira dia akan menggunakan trik aneh lagi. Dengan lambayan pedang panjangnya, bongkahan hujan es seukuran kepalan tangan menghujani Feng Hao. Apa yang sedang terjadi? Jelas sekali, dia sudah menyatu dengannya, tapi anehnya, itu meledak sebelum waktunya. Hal ini membuat Feng Hao sangat bingung. Jika bukan karena lengan kilin, lengan ini akan hancur berkeping-keping. Ini adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Bang, bang. Mengangkat lengan kilin, Feng Hao menghancurkan serpihan hujan es yang datang padanya. Namun, dia tidak terburu-buru menyerang. Meski bingung, Han Yun tidak berhenti menyerang. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya, dan hujan es tidak pernah berhenti. Apalagi hujan es semakin membesar. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bertahan lama di bawah hujan es yang lebat. Namun, berbeda dengan Feng Hao. Hanya dengan kekuatannya saja, itu sudah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Mengapa saudara Hao tidak melawan? Belum lagi yang lain, bahkan Joan of Arc pun bingung. Sebelumnya, Feng Hao berada dalam kondisi pelanggaran yang kuat. Dia tidak pernah pasif seperti sekarang. Melihat hujan es yang meleset dan menghancurkan Feng Hao dengan menyedihkan, kedua wanita itu merasa kasihan padanya. Ini, aku tidak tahu. Melihat semua orang memandangnya, Cheng Nan menggaru kepalanya dan tersenyum malu. Melihat sosok yang menghindar, matanya penuh keraguan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mungkinkah dia kehabisan energi? Itu tidak benar. Meski dia ragu akan hal ini, dia semakin bingung saat melihat lengan bersisik itu masih sekuat sebelumnya. Dan sekarang, mereka yang memiliki keterampilan rahasia di tempat kejadian mulai meragukannya. Tidak menyenangkan menggunakan keterampilan rahasia secara berlebihan. Itu bisa menyebabkan kematian. Adapun orang-orang di kerajaan matahari terbenam, harapan muncul di hati mereka. Mereka mengerti bahwa selama pemuda ini pingsan, yang lain tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Hampir semua dari mereka bisa mengurus semuanya. Adapun Feng Hao, dia terus memikirkan mengapa fusi itu gagal. Logikanya, selama itu menyatu, itu akan dianggap sukses. Namun, tiba-tiba meledak. Hal ini membuat Feng Hao sangat bingung. Apa masalahnya? Feng Hao mulai memikirkan sebab dan akhirnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tidak menemukan ada yang salah. Karena itu, Feng Hao mengeksekusi tinju guntur berderap berulang kali, dengan cermat memahami pesona di dalamnya. Lima kekuatan gravitasi guntur bergulir, setiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya. Lapisan pertama hanya membutuhkan kekuatan 10 pasang surut. Lapisan kedua membutuhkan kekuatan 20 pasang surut. Dengan peningkatan ini, seseorang memerlukan kekuatan 160 pasang surut untuk memadatkan lapisan kelima. Mungkinkah kekuatannya terlalu lemah? Mendengar hal ini, mata Feng Hao berbinar. Jantungnya berdebar kencang, dan tiba-tiba dia merasa sedikit bersemangat. Jika dia berhasil, itu berarti dia bisa menggunakan kekuatan gravitasi ke-6. Jika gaya gravitasi ke-5 sudah seperti ini, maka gaya gravitasi ke-6 akan menjadi dua kali lipat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Namun, menurut alasan ini, gaya gravitasi ke-6 akan membutuhkan gaya 320 pasang surut. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan kekuatan seperti itu? Jika sebelumnya, Feng Hao tidak akan berani mencobanya. Namun, dengan lengan kilin, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Karena artefak spiritual atribut tingkat tinggi dapat menahannya, kekuatan beberapa ratus gelombang tidak akan menjadi masalah. Gemuruh. Begitu dia memikirkannya, gelombang energi bela diri mengembun di lengan kilin. Dalam sekejap, suara teredam seperti guntur terdengar dari lengan. Saat suara itu keluar, Han Yun juga merasakan ada yang tidak beres. Dalam jarak satu kaki dari tubuh Feng Hao, tidak ada hujan es atau embun beku yang bisa mendekat setengah langkah. Ketika hujan es jatuh, mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tahu bahwa monster di depannya sedang melakukan gerakan besar. Dia tidak berani lalai. Dia meluruskan pedang panjang di tangannya dan mulai mengembunkan kekuatan. 303. Gemuruh. Itu bukan guntur, tapi berasal dari lengan pemuda mengerikan itu. Raungan menggelegar itu menyebabkan hati mereka yang mendengarnya gemetar ketakutan, dan rasa dingin segera muncul di hati mereka. Orang ini. Wajah Cheng Nan dipenuhi keheranan dan dia tampak sedikit linglung. Kekuatan ini telah melampaui tiga jeroan leluhur bela diri. Semua orang tahu bahwa pemuda itu sedang mempersiapkan langkah besar. Fluktuasinya sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama meledak. Orang harus tahu bahwa lengan mengerikan itu adalah eksistensi yang sebanding dengan artefak spiritual. Berapa tingkat teknik rahasianya? Semua orang pasti curiga. Esensi bela diri miliknya seperti lautan luas. Tampaknya itu adalah keberadaan yang tak ada habisnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa didukung oleh teknik rahasia biasa. Pangkat teknik rahasia menentukan jumlah energi asal bela diri. Orang luar tentu saja tidak tahu bahwa Feng Hao hanya dilahirkan di keluarga kecil, tetapi orang-orang di West Mist mengetahuinya dengan sangat baik, terutama Yun Ying dan Wan Xin. Mereka mengetahui latar belakang Feng Hao dengan sangat baik. Pemuda biasa-biasa saja itu, dari mana dia mendapatkan teknik rahasia tingkat tinggi. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa pertemuan kebetulan pemuda ini sangat menakutkan. Di sisi lain, Han Yun juga memberikan segalanya. Angin dingin menusuk tulang, dan kepingan salju beterbangan kemana-mana. Dalam jarak beberapa meter di sekelilingnya, terdapat kabut tipis yang menyebabkan sosoknya menjadi buram. Gemuruh. Dalam keadaan linglung, gunung es melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan tangannya yang memegang pedang panjang sedikit gemetar. Pergi. Seolah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengayunkan pedang panjangnya. Gunung es yang panjangnya puluhan meter dan berbentuk seperti gunung kecil itu melesat menuju Feng Hao dengan suara gemuruh yang keras. Ini sudah merupakan hasil dari kondensasi semua energi asal bela diri di tubuhnya. Dia ingin menggunakan perbedaan di alam mereka untuk menghancurkan Feng Hao. Bahkan ekspresi Cheng Nan berubah serius saat melihat gunung es. Terakhir kali, dia tiba-tiba meledak, jadi Han Yun tertangkap basah dan terlempar dari panggung. Kalau memang perjuangannya berat, pasti butuh banyak usaha. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, gunung es menekan Feng Hao, yang masih mengumpulkan kekuatannya. Huff. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengunci gerakan gunung es. Dia berjongkok sedikit, dan suara teredam dari lengannya semakin cepat. Akhirnya, lapisan energi terakhir terbentuk. Lapisan ke-6 guntur bergegas. Feng Hao sangat gembira. Tanpa ragu, dia bergegas keluar seperti harimau ganas. Dia mengangkat lengan kilinnya yang ganas dan meninju gunung es besar itu. Dia sebenarnya ingin menghadapinya secara langsung. Bahkan pemain besar di platform tinggi tidak bisa diam. Serangan kekuatan penuhan Yun telah mencapai kekuatan lima organ Wuzong. Dan pemuda ini, yang hanya seorang jiwa bela diri tingkat menengah, sebenarnya ingin menghadapinya secara langsung. Tidak ada yang tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Saat ini, semua orang bahkan tidak berani berkedip, takut melewatkan beberapa adegan seru. Tinju guntur bergegas. Dengan raungan teredam dari Feng Hao, kekuatan petir lapisan ke-6, yang baru saja dipadatkan, terkondensasi menjadi satu titik dan meledak keluar. Ledakan. Suara gemuruh keluar dari arena dan menyebar ke separuh kota kekaisaran. Telinga orang-orang di dekatnya terguncang hingga terasa sakit. Mereka yang lebih lemah mengalami pendarahan telinga. Berdengung. Setelah itu, hembusan angin kencang bertiup. Saat semua orang berusaha menghindarinya, suara mendengung terdengar, dan penghalang merah menyala muncul di sekitar arena, menyelimuti seluruh arena. Tembakan besar telah mulai bergerak. Ledakan. Ledakan. Saat angin bertiup, penghalang itu beriak seperti permukaan danau, begelombang ke atas dan ke bawah. Setelah itu, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Pada titik kontak antara tinju ganas dan gunung es, retakan menyebar dari ujung tinju ke seluruh gunung es. Setelah beberapa saat, seluruh gunung es tertutup retakan yang tampak seperti jaring laba-laba. Ledakan. Pada akhirnya, kekuatan besar meledak dan seluruh gunung es meledak di bawah tatapan kaget semua orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Potongan-potongan es yang sangat keras terlempar ke segala arah. Mereka menembak ke dalam arena, langsung ke lantai, dan menembak ke dalam penghalang. Penghalang itu dihantam, meninggalkan gundukan yang tajam dan menakutkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya es itu. Setidaknya telah mencapai tingkat 4 organ wuzong. Adapun Feng Hao, dia segera melepaskan wuyuan miliknya. Dia melambaikan lengan kilinnya, melindungi beberapa bagian penting tubuhnya. Meski begitu, dia tetap menjadi sangat menderita. Hanya kepala dan dadanya yang masih utuh. Sisa tubuhnya berlumuran darah dan daging. Beberapa potong es menembus perutnya, dan ada beberapa lubang besar di pahanya. Darah segar mengalir ke seluruh tanah. Ini adalah saat yang paling menyedihkan baginya. Jika dia sudah dalam keadaan seperti itu, tak perlu dikatakan bahwa Han Yun, yang berada di sisi lain, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Es batu ini tidak mengenali manusia. Setelah melepaskan serangan ini dengan kekuatan penuhnya, martial essence vortex miliknya telah menjadi kosong sepenuhnya. Melihat pecahan es melesat ke arahnya, dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia langsung ditembus dan diubah menjadi saringan oleh pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Perkiraan awal menunjukkan setidaknya ada beberapa ratus lubang di tubuh Han Yun. Adapun hatinya, ada tiga atau empat lubang besar. Kepalanya juga berlumuran darah dan daging, dan separuh tengkoraknya telah terpotong. Setelah hujan es, dia langsung berhenti bernapas. Ses. Ketika penghalang merah terang menghilang, pemandangan tragis di arena menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Itu terlalu tragis. Tidak ada pihak yang meramalkan situasi seperti ini. Yun Er. Pria parubaya itu berteriak dengan tragis dan melompat ke arena. Melihat Han Yun yang sudah penuh lubang, tubuhnya bergetar. Matanya menjadi berkabut, dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Han adalah nama keluarga kerajaan-kerajaan matahari terbenam. Han Yun adalah seorang pangeran kerajaan matahari terbenam. Adapun pria parubaya ini, dia adalah paman Han Yun, Han Peng. Dengan identitas dan bakat mengejutkan Han Yun, hampir pasti dia akan menjadi marsial honor. Adapun kerajaan matahari terbenam, mereka memperlakukannya sebagai putra mahkota dan mengangkatnya sebagai raja berikutnya. Sekarang, dia sudah mati. Dia telah meninggal dengan sangat tragis. Bagaimana Han Peng bisa menerima ini? Aku ingin kamu mati. Matanya memerah saat dia melihat Feng Hao, yang sudah berdiri. Ekspresinya menjadi sangat ganas saat dia mengeram dan menyerang Feng Hao. 304. Budidaya Han Peng telah mencapai tingkat ahli bela diri. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Feng Hao. Tindakannya saat ini tidak diragukan lagi akan merenggut nyawa Feng Hao. Saudara Hao. Kedua gadis itu berseru. Orang-orang Silan dan Cheng Nan semuanya bergegas menuju arena. Tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Han Peng, seorang ahli bela diri? Saat darah akan keluar dan tragedi akan terjadi, sesosok manusia terbang. Bang! Dua tinju bertabrakan dengan keras. Kedua belah pihak mundur lebih dari sepuluh langkah, dan lubang dalam muncul di bawah kaki mereka. Orang yang menyerang adalah lelaki tua dari kerajaan Loyue, Guan Jiu. Guan Jiu. Mata Han Peng menyipit. Tatapannya tajam, seolah ingin memakan Guan Jiu hidup-hidup. Guan Jiu, sebaliknya, menatapnya dengan tenang. Namun, saat dia melihat kematian tragis Han Yun, alisnya berkerut. Dia tahu identitas Han Yun dengan baik. Selama dia tidak cacat atau mati, itu akan baik-baik saja. Namun kini, putra mahkota telah meninggal. Masalah ini lebih serius. Saudara Hao, kamu baik-baik saja. Kali ini, penonton pun ikut naik ke arena. Kedua belah pihak segera mulai bermain catur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dengan perawatan dari Godly Rarity Encyclopedia, luka luar dan dalam pulih dengan cepat. Lubang berdarah juga perlahan menutup. Saat ini, gerakan Feng Hao tidak lagi terhalang. Situasi berubah dalam sekejap. Sebelum orang-orang di sekitar sempat bereaksi, kedua belah pihak sudah berdiri dalam pertandingan catur. Niat membunuh memenuhi udara, dan sepertinya mereka akan bertarung. Han Peng, apa yang kamu lakukan? Suanyu berdiri di platform tinggi dan berteriak dengan marah. Suaranya bergulung seperti ombak dan menekan ke bawah, menyebabkan tubuh Han Peng bergetar. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Di saat marah, dia benar-benar lupa di mana dia berada. Adapun Suanyu, dia sangat marah. Berani membunuh seseorang di sini, bukankah itu sengaja mempermalukannya? Terlebih lagi, itu untuk membunuh bakat mengerikan seperti Feng Hao. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kerajaan Lo Yue ini sudah keterlaluan. Semua tokoh besar menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Jelas sekali, mereka sangat tidak puas dengan perilaku Han Peng. Han Peng tahu kesalahannya. Tanpa ragu, Han Peng berlutut. Dia tahu bahwa jika orang-orang besar itu menginginkan dia mati, mereka dapat melakukannya dengan jentikan jari. Jika dia keberatan, dia pasti akan mati. Dan dia pasti tidak ingin mati. Huff. Melihat dia berlutut dan melihat Feng Hao baik-baik saja, kemarahan Suanyu perlahan menghilang. Tadi, dia sangat ingin menamparnya sampai mati. Namun karena berbagai alasan, dia tetap menahannya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menghancurkan keseimbangan antara berbagai negara. Apakah Anda menerima pembatalan pendanaan 3 tahun Sunset Kingdom? Bahkan jika dia terhindar dari hukuman mati, itu tidak akan terjadi jika dia tidak menerima hukuman. Dana senilai 3 tahun dari Kerajaan Agung juga merupakan jumlah yang sangat besar. Han Peng yakin. Meskipun dia tidak mau, dia sudah sangat beruntung bisa terhindar dari kematian. Dia bangkit dan melihat Feng Hao sudah meninju dan menendang. Wajahnya berkedut beberapa kali dan akhirnya berubah menjadi geraman. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil tubuh Han Yun yang rusak dan memimpin mereka sembilan menuju pintu keluar. Dia bisa melihat bahwa Feng Hao hampir pulih. Jika mereka terus berjuang, mereka hanya akan menderita lebih banyak kerugian. Ini semua adalah elit Kerajaan. Mereka tidak sanggup kehilangannya lagi. Fiuh. Setelah melihat mereka pergi, Feng Hao hampir pingsan. Kali ini, dia benar-benar kelelahan. Void core di tubuhnya juga hampir habis. Untungnya, dia membuat mereka takut. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kakak Hao. Kedua gadis itu buru-buru mendukungnya. Wajah cantik mereka penuh kekhawatiran, dan mata mereka dipenuhi kabut. Oke, aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan terlalu banyak energi. Dengan bantuan kedua gadis itu, dia meninggalkan arena dan duduk bersila di tanah. Dia memegang sepotong kristal bela diri di satu tangan dan terus menyerapnya. Dia mengambil segenggam ramuan roh dengan tangan lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pertarungan besar, seluruh arena hancur. Tidak ada satupun bagian lantai yang tidak terluka. Itu penuh dengan lubang dan goresan. Dua genangan darah membuktikan bahwa telah terjadi pertempuran sengit di sini. Ya Tuhan, dia benar-benar tahan terhadap serangan semacam itu. Itu luar biasa. Jika dia telah maju ke alam leluhur bela diri, apakah kompetisi ini masih diperlukan? Mungkin, apakah kamu sudah melupakan orang itu? Mendesis, itu benar. Jika dia datang, tidak akan ada lagi ketegangan dalam kompetisi. Bagaimanapun, pemuda ini pasti akan memasuki Gunung Sein King kali ini. Kerumunan menjadi gempar, seruan dan desahan terdengar di mana-mana. Pemuda seperti itu memang monster tiada taraf yang sulit didapat bahkan dalam beberapa ribu tahun. Namun, mereka semua tahu bahwa berkat lengan mengerikan pemuda inilah dia mampu bertahan dalam situasi itu. Tentu saja, itu juga merupakan kekuatannya. Dasar bajingan. Cheng Nan berjalan mendekat dengan wajah penuh keterkejutan. Melihat Feng Hao yang menikmati kelembutan kedua wanita itu, matanya dipenuhi keheranan. Dia tidak menyangka Feng Hao akan mencapai level seperti itu. Apa yang salah? Feng Hao bertanya sambil mengunyah ramuan spiritual. He he, Tidak banyak. Cheng Nan menyeringai dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu akan menjadi lawan yang tangguh. Huff. Feng Hao memutar matanya ke arahnya dengan kesal. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Kartu truf orang ini pasti tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu pelaku kejahatan. Adapun kerumunan Akademi Win Moon, mereka memandangnya dengan tidak percaya. Dia sudah sangat kuat, namun dia masih merupakan lawan yang tangguh. He he. Melihat Yunying akhirnya menatapnya dengan tatapan terkejut, dia menjadi semakin berpuas diri. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak seperti seorang ahli. Meskipun kamu sudah tampil sangat baik, kamu masih sedikit kurang dibandingkan denganku. Kata-kata seperti itu menyebabkan orang banyak memutar mata ke arahnya. Feng Hao baru berusia remaja, dan dia hanya berada di alam roh bela diri. Dia adalah leluhur bela diri di alam puncak dua jeroan dan hanya sedikit lebih kuat. Apa yang ingin dipamerkan? Setelah serah terima selesai, Hua Yunlong berjalan kembali dengan wajah penuh kegembiraan. Dia berhenti di depan Feng Hao dan memandangi pemuda yang kelelahan itu. Saat ini, emosinya tak terlukiskan. Itu seperti mimpi, dan dia merasa itu tidak nyata. Dia tahu bahwa setelah hari ini, berita tentang kerajaan Silan akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Ini adalah kebangkitan sebuah kerajaan yang ajaib, dan melahirkan seorang pemuda yang ajaib. Oleh karena itu, keajaiban hari ini. Atas nama kerajaan Silan, saya berterima kasih. Ribuan kata berubah menjadi satu kata syukur. He he, penatua Hua, inilah yang harus saya lakukan. Feng Hao terkekeh. Dia tidak menghargai hal itu, dan ekspresinya tenang. Kamu bajingan. Melihat pemuda itu, Hua Yunlong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Merupakan suatu berkah bagi kerajaan Silan untuk memiliki kesan yang baik terhadap pemuda ini. 305. Hari pertama turnamen akhirnya berakhir ketika terik matahari terbenam di Cakrawala. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Semua orang ingat nama sebuah kerajaan, Kerajaan Kabut Barat. Kerajaan kelas menengah yang dulunya tidak bernama ini secara ajaib telah naik ke peringkat kerajaan kelas atas dalam satu hari. Hal seperti itu jarang terjadi bahkan sekali dalam puluhan ribu tahun. Dan pencipta keajaiban ini adalah seorang pemuda yang belum genap 20 tahun. Meski hampir tidak ada yang mengetahui namanya, lengan bersisik itu tidak diragukan lagi menjadi ciri khas dan simbolnya. Kekuatannya yang luar biasa mengguncang langit, dan dia seperti dewa ganas yang turun ke dunia. Ketika dia menghancurkan gunung es yang sebanding dengan lima organ leluhur bela diri, semua orang memiliki ilusi bahwa dia dapat menghancurkan langit dan bumi. Hancurkan langit dan hancurkan bumi, yang maha kuasa. Di bawah lengan mengerikan itu, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Monster baru telah lahir. Dia adalah satu-satunya orang dengan kekuatan roh bela diri yang mendapatkan gelar monster. Pada malam hari, di dalam West Mist Guest House. Saat ini, ada keriuhan. Penduduk kerajaan Loh Yue semuanya telah tiba, dan bahkan ada beberapa yang datang untuk menjalin hubungan. Munculnya West Mist tidak bisa dihindari. Dengan monster seperti Feng Hao, gelar kerajaan tingkat tinggi telah dikonfirmasi. Ini karena tidak ada kerajaan lain yang berani memprovokasi kerajaan dengan monster seperti dia. Itu bukan provokasi, tapi mencari masalah. Hua Yunlong secara alami menyambut peristiwa besar kerajaan ini dengan wajah penuh kegembiraan. Pada tengah malam, orang-orang ini perlahan bubar, hanya menyisakan Guan Jiu dan Cheng Nan. Guan Jiu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat muridnya yang sombong itu begitu teralihkan perhatiannya sepanjang malam. Mengikuti pandangan pria itu, Guan Jiu melihat sosok yang dingin dan cantik. Orang ini sedang memikirkan cinta. memikirkannya, ekspresi Guan Jiu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Saat pria ini masih di akademi, dia meremehkan banyak wanita muda dari keluarga bergengsi. Dia hanya menggoda mereka sebentar lalu mengakhirinya dengan tergesa-gesa. Siapa yang tahu berapa banyak wanita muda yang patah hati karena dia? Tapi sekarang, matanya tertuju pada balok es. Sengaja mencari masalah. Uhuk-uhuk. Melihat ekspresi konyol seseorang dan tatapan aneh dari kerumunan, Guan Jiu terbatuk ringan beberapa kali, memecah suasana halus. He he. Ekspresi seseorang berubah canggung saat dia menggaruk kepalanya. Krona merah muncul di wajahnya, menyebabkan Guan Jiu berpikir bahwa dia telah salah menilai dia. Orang ini bahkan bisa tersipu. Feng Hao mendekat ke telinga kedua wanita itu, dan setelah berbisik di telinga mereka, kedua wanita itu terkikik lagi dan lagi, hampir membuatnya ingin bersembunyi di bawah meja. Yun Ying, sebaliknya, masih memasang ekspresi dingin di wajahnya, seolah tidak ada yang bisa mempengaruhi keadaan pikirannya. Hal ini membuat Cheng Nan yang sedang mengintip sedikit kecewa. Di saat yang sama, hal itu juga membangkitkan semangat juangnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa melelehkan es dengan kemampuannya. Karena kekeras kepalaan hatinya, dia mampu mencapai langkah ini. Dia percaya bahwa dia akan mampu menggali gunung bernama Yun Ying suatu hari nanti. Mengenai hal ini, Hua Yun Long tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dengan bakat Cheng Nan, dia pasti akan menjadi pasangan yang cocok untuk cucu Marsikal. Terlebih lagi, pernikahan seperti itu hanya akan menguntungkan kerajaan. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak melihatnya. Baiklah, mari kita bicara bisnis dulu. Ekspresi Guan Ji Wu berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengungkapkan identitas Han Yun. Apa? Han Yun adalah putra mahkota kerajaan matahari terbenam. Semua orang terkejut, emosi mereka bergejolak. Putra mahkota kerajaan tingkat tinggi telah meninggal dengan sangat tragis. Tidak heran jika Han Peng kehilangan ketenangannya. Hasil seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Pada saat yang sama, semua orang memahami keseriusan masalah ini. Kerajaan matahari terbenam pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan kematian putra mahkota. Meskipun kerajaan kabut barat juga merupakan kerajaan tingkat tinggi, fondasi sebenarnya hanya bisa dibandingkan dengan kerajaan tingkat menengah. Bisa dikatakan jika Sunset Kingdom sedang dalam masalah, West Mist Kingdom tidak akan mampu melawan sama sekali. Inilah yang paling dia khawatirkan. Saat dia memikirkannya, Alice Feng Hao menyatu erat. Setiap orang mempunyai ekspresi pahit dan marah di wajah mereka. Inilah ketidakberdayaan orang lemah. Jika kerajaan kabut barat memiliki fondasi yang setara, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sebaliknya, mereka akan tersenyum lebar. Namun, perbedaan antara kedua kerajaan itu seperti perbedaan antara binatang dan semut. Kerajaan kabut barat tidak diragukan lagi adalah semut itu. He he. Guan Jiuterkeke, menarik perhatian semua orang. Ini tidak seserius yang kamu kira. Oh. Ekspresi Hua Yunlong berubah saat dia bertanya. Penatua Guan, tolong bicara. He he. Cheng Nan berdiri dan terkekeh. Kerajaan kabut barat dan kerajaan kita telah membentuk aliansi. Jika kerajaan matahari terbenam ingin mengirim pasukan, mereka harus bertanya apakah kita, kerajaan Loyuwe, setuju. Itu benar. Guan Jiu mengangguk sambil tersenyum. Kedua kerajaan telah berperang selama puluhan ribu tahun. Itu adalah dendam yang tidak bisa diselesaikan kecuali satu pihak dihancurkan. Dengan kata lain, musuh satu sama lain adalah sekutu mereka. Selanjutnya, Bo Chafeng itu memamerkan kehebatannya di turnamen hari ini. Potensinya cukup membuat kerajaan matahari terbenam waspada. Cheng Nan melanjutkan, jika Bo Chafeng itu bisa memasuki gunung Sengking, maka kerajaan matahari terbenam pasti tidak akan berani melakukan apapun terhadap kerajaan kabut barat. Mem. Guan Jiu mengangguk lagi dan menjelaskan, berat badan Han Yun mungkin berat, tapi kerajaan matahari terbenam tidak akan mengabaikan semuanya hanya karena dia. Mendengar dua penjelasan tersebut, penonton menghela nafas lega. Batu besar yang membebani dada mereka akhirnya terangkat. Musuh kuat seperti ini memang meresahkan. Namun, masih akan ada masalah. Guan Jiu menarik kembali senyuman di wajahnya. Meskipun kerajaan matahari terbenam tidak dapat mengirim pasukan atau melakukan apapun di tempat terbuka, mereka masih akan melakukan beberapa gerakan dalam kegelapan. Itu benar. Fondasi Sunset Kingdom tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai kerajaan veteran tingkat tinggi, jika mereka dengan santai mengirimkan bantuan ke kerajaan yang memusuhi kerajaan kabut barat, itu akan menimbulkan masalah besar. Hua Yunlong juga memikirkan hal ini. Dengan kerajaan matahari terbenam yang menahan kerajaan Loyue, kerajaan Loyue pasti tidak akan bisa mengirim siapapun. Jika kerajaan yang bermusuhan itu bergabung, akan sulit bagi kerajaan kabut barat untuk bertahan melawan mereka sendirian. Terima kasih, Penatua Guan. Hua Yunlong masih tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Guan Jiu. He he, bukan apa-apa. Karena kamu dan aku adalah sekutu, itu wajar saja. Yang dihargai Guan Jiu adalah potensi Feng Hao. Ia yakin pemuda ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi pilar dinasti emas. Ini pasti mungkin. 306. Guan Jiu pergi, tapi Cheng Nan tanpa malu-malu tetap tinggal. Tujuannya jelas bagi semua orang. Namun, gunung es tertentu mengabaikannya. Dia berjalan keluar dari aula dan memasuki kamarnya. Tak lama kemudian, lampu di kamarnya dimatikan. Orang itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Elder Hua, jangan khawatir. Akulah yang menyebabkan ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Feng Hao berdiri, matanya dipenuhi keyakinan. Jangan lupa, masih ada eksistensi kuat di belakangnya. Lagu Lu, pakar tingkat surga ini. Memikirkan hal ini, kemarahan di hati Feng Hao menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jika kerajaan matahari terbenam benar-benar ingin berselisih dengannya, maka itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Dengan nama apotekar tingkat surga, selama dia mau, banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong mendatanginya. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin memusnahkan sebuah dinasti, itu hanya masalah menggerakkan mulutnya. Ini adalah prestise dan pengarus orang apotekar tingkat tinggi. Sejujurnya, dia sangat ingin menjadi gila, tapi tidak ada yang memberinya kesempatan. He he, orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa pada silan. Hua Yunlong memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia mengetahui kekuatan beberapa kerajaan yang bermusuhan. Jika mereka benar-benar bertarung, meskipun mereka bergabung, mereka masih akan kehilangan beberapa gigi. Ini. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia secara alami tahu bahwa kepercayaan Hua Yunlong berasal dari wilayah petir. Namun, kerajaan tersebut kekurangan ahli yang mutlak. Elder Hua, jika terjadi sesuatu, Anda harus segera memberi tahu saya. Saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Sikapnya sangat tulus. Baiklah. Hua Yunlong juga setuju. Lagi pula, dengan bantuan seperti Feng Hao, dia percaya bahwa lebih banyak ajaiban bisa tercipta. Mungkin, ini bukan hal buruk bagi kerajaan silan. Memikirkan hal ini, dia juga menantikan kebangkitan kerajaan silan. Setelah malam yang sunyi, Feng Hao tidak berhenti menyerap kristal bela diri. Dia perlu meningkatkan wilayahnya. Belum lagi menerobos ke Marsial Leluhur, tapi mencapai puncak Marsial Spirit jelas bukan masalah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan keterampilan bela dirinya, dia hanya bisa memulai dari dua aspek. Yang pertama adalah peringkat manual rahasia. Teknik evolusi sudah berada di peringkat bumi kelas rendah. Jika dia ingin mengembangkannya ke peringkat bumi tingkat medial, dia memerlukan setidaknya 10 ribu kristal bela diri untuk mengisi lubang tersebut. Oleh karena itu, dia harus melepaskan hal ini. Kedua, itu adalah dunia nyata. Peningkatan dunia adalah kualitas dari asal bela diri. Tidak diragukan lagi ini adalah poin yang paling penting, dan juga merupakan poin yang paling mendasar. Dan sekarang, Feng Hao memiliki tiga kartu truf di tangannya. Yang memiliki kekuatan terbesar, tanpa diragukan lagi, adalah tebasan guntur. Serangan kekuatan penuh bisa membelah langit dan bumi. Namun, dibutuhkan sejumlah besar martial esens untuk mendukungnya, dan tubuh harus menanggungnya. Serangan habis-habisan akan menghabiskan seluruh esensi bela diri di tubuh seseorang. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Feng Hao sama sekali tidak akan menggunakan kartu truf ini. Bahkan jika dia menggunakannya, dia akan menahannya. Dapat dikatakan bahwa sejak dia menguasai tebasan guntur hingga sekarang, dia hanya menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Yun Ying. Di lain waktu, dia menahan diri. Kalau tidak, setelah martial esensnya habis, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Adapun tinju guntur bergegas, dia sudah memahami kekuatan enam kali lipat. Kekuatan semacam ini jelas tidak berada dalam lingkup teknik bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam. Kekuatan enam kali lipat, teknik bela diri tingkat bumi yang normal tidak akan mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Namun, pada saat yang sama, keterampilan bela diri dengan kekuatan ini juga membutuhkan martial esens dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Dengan jumlah martial esens yang dia miliki saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya paling banyak empat hingga lima kali. Namun, jika di Grand Competition, empat hingga lima kali saja sudah cukup. Sedangkan untuk domain misterius berat, tidak perlu dikatakan lagi. Hal itu berakibat fatal bagi manusia. Dengan kekuatannya saat ini sebagai roh bela diri tingkat menengah, dia hanya bisa merasakan gravitasi yang 20 kali lebih kuat dari biasanya dan itu sudah sangat kuat. Jika dia adalah seorang leluhur bela diri dan gravitasinya berlipat ganda, dia akan mampu menghancurkan seseorang sampai mati. Dia sangat menantikannya. Martial esens dengan cepat diserap sepotong demi sepotong, dan pusaran martial esens di tubuhnya juga terisi dengan cepat. Dia telah mencapai titik kritis untuk maju ke roh bela diri tingkat tinggi. Selama dia melewati ambang ini, dia akan berada di puncak alam roh bela diri. Saat itu, kekuatannya akan berlipat ganda lagi. Melawan iblis, dia masih tidak percaya diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencabut bibit tersebut untuk membantunya tumbuh. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, tidak ada yang datang untuk berkelahi. Oleh karena itu, mereka semua menganggur, baik berlatih maupun berkultivasi. Mereka sama santainya dengan tim iblis lainnya. Adapun Feng Hao, meskipun dia menggoda kedua gadis itu, telapak tangan di bawah lengan bajunya memegang kristal bela diri dan menyerapnya. Dia tidak membuang waktu. Di tempat kejadian, orang yang paling dirugikan adalah Cheng Nan. Dia ingin memulai percakapan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya dalam satu pagi, dia telah menabrak tembok lebih dari sepuluh kali. Gunung es itu bahkan tidak mengganggunya, memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Hai. Cheng Nan berjalan mendekat dengan wajah datar. Ketika dia melihat Feng Hao menoleh, dia berkata, kita adalah saudara yang baik, bukan? Ini, ku rasa begitu. Feng Hao menatapnya dengan ekspresi aneh, sudut mulutnya bergerak-gerak. Karena kita bersaudara, bukankah sebaiknya kamu membantu adikmu saat dia dalam masalah daripada menonton pertunjukan? Dia menggeram dengan gigi terkatuk. Membantu. Bantuan apa? Feng Hao berpura-pura bingung, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa terbahak-bahak hingga ototnya hampir kram. Kedua gadis di sampingnya juga menutup mulut mereka dan terkikik. Wajah cantik mereka membuat Feng Hao hampir tenggelam dalam tawa. Anda, petik dua. Cheng Nan hampir mengeluarkan setegup darah. Meskipun masalah ini sudah jelas, semua orang mempertahankan pemahaman diam-diam, dan tidak ada yang berani menyodoknya. Tanganku gatal, ayo bertarung. Dia melirik Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi, lalu berbalik dan berjalan menuju arena. He he. Feng Hao tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan menyingkirkan kristal bela diri itu. Dia berdiri, mengedipkan mata pada kedua gadis itu, dan berjalan menuju arena. Kemudian, keduanya mulai bertarung sengit di arena. Feng Hao juga menggunakan lengan kilin miliknya. Keduanya seperti dua ekor lembu jantan yang mengamuk, saling bertabrakan dengan sengit setiap saat. Suara gemuruhnya menarik perhatian banyak orang. Melihat dua orang jenius yang mengerikan itu bertarung satu sama lain, kerumunan orang dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan para jenius mengerikan yang tertidur pun membuka mata mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali memejamkan mata. Meski pertarungan keduanya sengit dan mengejutkan, tidak ada aura pembunuh di antara mereka. Jelas sekali, mereka tidak akan menggunakan kartu truf mereka. Tidak ada gunanya menyaksikan pertarungan seperti itu. Setelah dua jam, hampir tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka hanyalah dua ekor sapi jantan yang mengamuk. Waktu berlalu seperti ini setiap hari. Dalam setengah bulan berikutnya, tidak ada selingan. Kemudian tahap kedua All Nations Grand Competition. 307. Tahap pertama kompetisi internasional tidak banyak berubah. Paling-paling, hanya akan ada perubahan nilai. Lagi pula, fondasinya sudah ada. Tentu saja, ada pengecualian, seperti kerajaan silan yang tiba-tiba menjadi kerajaan kelas atas. Situasi seperti ini jarang terjadi. Mereka hanya membacanya di beberapa catatan kuno. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan situasi seperti itu. Namun berbeda pada tahap kedua. Dapat dikatakan bahwa ini adalah fokus perhatian semua orang. Tanpa panggung kedua, penonton tidak akan bisa duduk diam. Gunung Raja Sage. Ini adalah tanah suci yang didambakan semua orang. Dalam pikiran semua orang, Gunung Sage King mewakili tempat berkumpulnya para ahli yang tiada taranya. Mereka yang keluar dari sana semuanya adalah Yang Mulia Beladiri. Yang Mulia Beladiri, kemanapun mereka pergi, adalah eksistensi yang tangguh. Di sebuah kerajaan, mereka adalah pilarnya, ahli tertinggi. Sebagai pusat kekaisaran, Gunung Sage King memiliki sumber daya paling melimpah. Entah itu teknik beladiri, buku panduan rahasia, atau teknik rahasia primordial yang aneh namun kuat, Gunung Sage King tidak kekurangannya. Namun, dengan bertumpuknya ketiga hal ini, akan sulit untuk tidak menjadi kuat. Memasuki Gunung Sage King adalah impian semua orang di kota kekaisaran. Namun, terlalu sulit untuk masuk. Tahap kedua akan diikuti setidaknya puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu orang. Itu akan berlangsung selama dua setengah bulan. Hanya tiga orang teratas yang memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Sage King dan memperoleh kejayaan tertinggi. Satu dari sepuluh ribu, bisa dibayangkan betapa kejamnya hal itu. Di dalam istana yang mempesona, cahaya mengalir ke segala arah. Di mana-mana mewah. Suan Yu duduk di depan meja kayu ungu, membalik-balik peringatan di tangannya. Alisnya sedikit berkerut seolah dia menemui sesuatu yang merepotkan. Makam di dalam makam. Dia bergumam sambil melihat keluar jendela, seolah dia bisa melihat keberadaan reruntuhan primordial. Hal-hal di dalam makam Kaisar Purba pasti mengejutkan. Itu sudah pasti. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hampir mustahil untuk mendapatkan barang-barang di dalamnya. Kecuali pria berjubah hitam yang menundukkan kilin api muncul lagi dan menaklukkan dua binatang buas perusak tingkat raja, tidak ada seorang pun di Kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk membuka makam tersebut. Hah! Setelah itu, dia mengambil tuguh peringatan lainnya dan membacanya sebentar sebelum dia berteriak karena terkejut. Sebenarnya ada hal seperti itu. Matanya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Seorang anak muda bernama Hauven berturut-turut mengalahkan murid elit dari lima keluarga visiognomi tingkat bumi dari tiga kerajaan, termasuk sikun dari keluarga si, dalam permainan judi batu. Bagaimana ini mungkin? Tidak perlu membicarakan empat klan lainnya. Namun, klan si ini adalah salah satu klan yang memiliki teknik mata era desolate. Seni visiognomi mereka sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan visiognomi lainnya. Namun, dia dikalahkan oleh seorang anak tanpa nama. Hal ini membuatnya agak tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Itu jelas ditulis dalam warna hitam dan putih. Setelah membacanya beberapa kali lagi, dia akhirnya menghela nafas dan menyipitkan matanya. Mungkinkah Hao Fen ini adalah murid dari keluarga tersembunyi yang keluar untuk mendapatkan pengalaman? Sepertinya itulah satu-satunya penjelasan. Setelah itu, dia menemukan setumpuk kenangan tentang pemuda misterius ini dan dengan santai mengamatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya sangat dekat dengan kekuatan yang disebut klan Yuyue. Terlebih lagi, dia bahkan memasuki kediaman Master Lu Song dan menempa senjata spiritual kelas atas. Tuan Lu Song sebenarnya bersedia membantu. Wajah Xuan Yu dipenuhi keheranan. Dia sangat jelas tentang sifat Lu Song. Bahkan jika itu dia, Lu Song mungkin tidak menyetujuinya. Namun, kini, dia sebenarnya sedang menempa senjata untuk anak muda ini. Itu hanya berarti satu hal. Anak muda ini telah meyakinkannya. Aneh, jika itu adalah keluarga tersembunyi, dia tidak akan kekurangan senjata spiritual. Dia bingung lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Jelas sekali ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Namun, dia tahu bahwa seorang anak muda yang mungkin memiliki teknik mata tingkat surga dan hanya seorang Grand Master bela diri tingkat tinggi saat ini berada di dinastinya sendiri. Apa sebenarnya yang dimakan Pang Jun itu? Kenapa dia tidak bertanya tentang latar belakangnya? Dia salah menyalahkan Pang Jun. Sejak awal, Pang Jun sudah curiga bahwa Hao Fen mungkin adalah murid dari suatu keluarga tersembunyi. Dengan identitas seperti itu, dia tidak akan berani bertanya meskipun dia diberi nyali lagi. Belakangan, itu menjadi lebih aneh lagi. Hao Fen telah tinggal bersama Lusong. Apakah dia mencari kematian atau pemukulan? Sepertinya satu-satunya orang yang mengetahui latar belakang anak muda ini hanyalah Yu Xiao dari Yu Yue Gang dan Master Lusong. Dia meletakkan tugu peringatan di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yu Yue Gang, kalau begitu, aku akan mempromosikannya dan memenangkan hati anak muda itu. Setelah beberapa saat, Xuan Yu membuat keputusan. Karena, terlepas dari identitas anak muda ini, fakta bahwa dia telah meyakinkan Lusong untuk menempas senjata spiritual tingkat tertinggi untuknya sudah cukup untuk membuktikan kelayakannya. Sambil memikirkannya, dia mengambil kuasnya dan menulis dekrit tentang cara menyesuaikan posisi Geng Yu Yue. Kemudian, dia menyerahkannya kepada penjaga dan memintanya untuk segera mengirimkannya ke kota Juan. Tidak lama kemudian, seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas masuk. Ada berita. Xuan Yu mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu meletakkan dokumen itu di tangannya. Penjaga inilah yang dia kirim untuk menyelidiki Feng Hao. Bawahan ini menerima keputusan itu dan bergegas ke Kerajaan Kabut Barat. Selain itu, saya secara pribadi menyelidiki semua informasi yang berkaitan dengan anak muda ini. Saat dia menjawab, mata penjaga itu dipenuhi dengan emosi. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkannya, maka pengalaman anak muda ini hanya bisa digambarkan sebagai sebuah keajaiban. Bawahan ini telah mencatat semuanya di buku ini. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan peringatan di tangannya di atas meja di depan Xuan Yu dan kemudian mundur. Hampir tidak sabar, Xuan Yu mengambil tugu peringatan itu dan melihatnya. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, matanya dipenuhi emosi. Ini terlalu sulit dipercaya. Meletakkan tugu peringatan di tangannya, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Seorang murid dari kota kecil di kerajaan kelas menengah ke bawah. Apalagi dia adalah orang biasa-biasa saja yang terkenal di kota. Setelah diintimidasi, dia secara ajaib bangkit dan menggunakan tiga tahun untuk melonjak dari murid bela diri kelas tiga ke alam master bela diri agung. Tiga tahun. Kecepatan luar biasa macam apa ini? Jika dia monster, maka dia monster. Masalahnya adalah anak muda ini menghabiskan 12 tahun untuk menjadi murid bela diri kelas tiga. Namun, dalam tiga tahun yang singkat, dia maju ke tiga bidang utuh. Kenaikan seperti ini sungguh ajaib. Tak ayal, anak muda ini pasti mendapat peluang besar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. 308. Apalagi, setelah dua tahun berikutnya, penampilan pemuda ini semakin mengejutkan. Saat ini, dia benar-benar monster dalam nama dan kenyataan. Dalam dua tahun, dia telah maju dari Grandmaster pemula ke Marsial Spirit tingkat menengah. Meskipun kecepatan ini tidak dianggap cepat, itu juga karena dia berada di kerajaan perantara dan sumber dayanya tidak mencukupi. Jika dia berada di kerajaan maju, dengan bakat yang dia tunjukkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk maju ke Marsial Leluhur. Seberapa besar peluang yang bisa mengubah orang biasa-biasa saja menjadi monster? Suanyu menghela nafas dan meletakkan buklet di tangannya. Peluang tidak dapat diperoleh bahkan jika seseorang menginginkannya. Sama seperti keterampilan rahasia, jika seseorang memperolehnya tetapi tidak dapat mengolahnya, bukankah itu akan membuang-buang tenaga? Jika itu milikmu, itu milikmu. Jika tidak, percuma saja merebutnya. Selain itu, semakin tinggi tingkat peluangnya, semakin tinggi pula persyaratannya bagi orang tersebut. Itu sangat keras hingga sedikit memutar. Sama seperti bela diri virtual di tubuh Feng Hao. Hanya ada satu orang di dunia ini. Ini sangat aneh. Mungkinkah tidak ada dua orang dengan virtual Marsial di dunia ini? Ini adalah sebuah misteri. Bahkan Elder Fan, yang juga memiliki virtual Marsial, tidak dapat menjelaskannya. Dia tidak dapat memahaminya. Dari sini, terlihat bahwa bela diri virtual itu istimewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan konstitusi lain. Dia bibit yang bagus. Di masa depan, Kekaisaran Suan Jinku akan memiliki pilar lain. Suanyu bersandar di sandaran kursi dan menutup matanya. Wajahnya penuh kenyamanan. Merupakan berkah bagi kerajaannya untuk memiliki orang seperti itu di kerajaannya. Tahap kedua kompetisi internasional dimulai dengan lancar. Pada tahap kedua, semua orang di Kekaisaran dan negara-negara yang berusia di bawah 18 tahun dapat mendaftar. Oleh karena itu, butuh satu hari hanya untuk mendaftar. Setelah dihitung, ada lebih dari 63 ribu orang yang mendaftar. Dengan jumlah sebanyak itu, tak heran jika memakan waktu 2 setengah bulan. Aturan kompetisinya juga relatif sederhana. Pertama, kompetisi untuk maju ke 10 ribu teratas. Dalam 10 pertempuran, seseorang dapat maju ke level berikutnya dengan memenangkan setidaknya 6 pertempuran berturut-turut. Perhatikan, Anda harus memenangkan setidaknya 6 pertandingan berturut-turut. Karena dalam kompetisi 10 ribu ahli, hanya tersisa 10 ribu orang. Mereka yang menang lebih sedikit akan langsung tersingkir. Pada akhirnya, jika hanya tersisa beberapa ribu orang dan hanya memenangkan 6 ronde berturut-turut, maka mereka tetap harus bersaing. Singkatnya, hanya tersisa 10 ribu orang. Setelah maju ke 10 ribu teratas, itu akan menjadi seribu teratas. Persaingan ribuan teratas akan lebih tragis daripada 10 ribu teratas. Dia harus memenangkan 10 dari 10 pertempuran. Ini sangat kejam. Bahkan jika ada beberapa yang memiliki kemampuan untuk maju ke 100 besar, jika mereka menghadapi lawan yang tidak dapat mereka lawan, mereka hanya dapat tersingkir. Di saat yang sama, hal ini juga membuktikan bahwa yang bisa masuk seribu besar adalah para elit dari para elit. Bahkan jika orang-orang ini tersingkir di turnamen 100 teratas, mereka masih akan direkrut oleh banyak kekuatan besar. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan para pemuda yang datang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Semua orang tahu bahwa hanya orang jenius yang luar biasa yang memenuhi syarat untuk bertarung demi kejuaraan. Meski mereka sombong, mereka harus mengakui kekalahan di hadapan para jenius yang mengerikan. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan prestise negara mereka atau diserap ke dalam suatu kekuatan yang kuat untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik guna meningkatkan diri mereka sendiri. Bisa dibilang ini juga merupakan kompetisi seleksi bakat. Setelah itu, menjadi seratus teratas. Seperti seribu teratas, mereka harus memenangkan sepuluh putaran lagi. Jika mereka kalah satu putaran, mereka akan tersingkir. Lalu, itu adalah sepuluh besar. Setelah sepuluh besar, semuanya berbeda. Masing-masing dari sepuluh orang akan bertarung dalam sembilan ronde. Semua orang akan bertarung. Jika mereka mengalahkan sembilan orang lainnya dan memenangkan sembilan ronde berturut-turut, tidak diragukan lagi mereka akan menjadi juara. Setelah itu, mereka akan memenangkan sembilan ronde berturut-turut, dan kemudian delapan ronde. Ini akan berlanjut sampai tiga teratas terpilih. 3.133 Feng Hao mendapatkan plat nomornya, yang dianggap paling depan. Keesokan harinya, sebuah pemberitahuan dipasang di luar arena, yang berisi daftar rahasia mama. Untungnya, nomor-nomor itu diikuti semua. Setelah beberapa upaya, Feng Hao akhirnya menemukan waktu untuk kompetisinya. Hari ini gilirannya siang hari, jadi dia masih punya banyak waktu. Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya. Melihat kepanikan kedua wanita itu, Feng Hao menghibur mereka. Jika lawannya terlalu kuat, tidak apa-apa untuk mengaku kalah. Bagaimanapun, kamu hanya berada di alam roh bela diri. Oke. Kedua wanita itu mengangguk, tetapi sedikit tekad muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka mengikuti di belakang Feng Hao dan berjalan menuju pintu masuk. Karena mereka wakil kerajaan, plat nomor mereka semua ada di depan. Mereka semua bertempur hari ini. Usai menunjukkan plat nomornya, rombongan orang tersebut memasuki arena. Dalam pertandingan arena ini, sedikit dari mereka yang menang dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan wajah Hua Yunlong berubah menjadi senyuman. Pertarungan antara 10 ribu teratas tidak terlalu intens. Namun, setelah sebulan, kecuali Joan of Arc, Wan Xin, Yun Ying, dan Lu Yuan, yang juga seorang leluhur bela diri, yang lainnya semuanya tersingkir. Bagaimanapun, alam roh bela diri sudah berada pada level terendah di sini. Joan of Arc dan Wan Xin menang karena fisik mereka yang istimewa. Selain itu, mereka juga memiliki senjata spiritual tingkat tinggi. Selama mereka tidak terlalu beruntung, tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah. Sekarang, setelah sebulan, kedua wanita itu telah menyerap ratusan Marsial Crystal. Wan Xin adalah orang pertama yang menerobos kejeroan pertama leluhur bela diri. Adapun Joan of Arc, dia masih berada di puncak alam roh bela diri. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Di pihak Luo Yue, satu orang juga tersingkir. Ia juga kurang beruntung harus bertarung melawan lima orang berturut-turut. Jika tidak, dengan kekuatan mereka di alam leluhur bela diri, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan 10 ribu teratas. Terkadang, hal-hal seperti keberuntungan harus dipertimbangkan berdasarkan kekuatan seseorang. Berikutnya adalah kompetisi seribu orang kuat. Tanpa ragu, Feng Hao memenangkan semua 10 pertempuran. Tidak peduli apakah seseorang adalah roh bela diri atau leluhur bela diri, selama dia menggunakan lengan kilinnya, lawannya akan segera melompat dari panggung. Dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Tampaknya kematian Han Yun telah menyebar luas. Meskipun mereka tidak mau, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa dibandingkan dengan Han Yun? Ajaibnya, kedua wanita tersebut juga selamat. Mereka juga pernah menghadapi lawan di tingkat alam leluhur bela diri dan setelah berjuang keras, mereka tetap menang. Ini juga membuat Feng Hao mengenal kedua wanita cantik ini lagi. Kekuatan mereka tidak muncul begitu saja. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi Feng Hao. Meskipun mereka lembut terhadap Feng Hao, mereka juga memiliki sifat keras kepala sendiri. Dalam pertarungan ke-8 dengan pembangkit tenaga listrik Rilem Jeroan ke-2 leluhur bela diri, Joan of Arc berhasil menerobos. Sesuatu yang mengerikan akhirnya terjadi. Semangat bela dirinya sekali lagi berevolusi. Kemurnian telah mencapai tingkat tertinggi. Ini sudah setara dengan kekuatan kristal ganjil bermutu tinggi. Setan kecil telah lahir. Benar, itu adalah setan kecil. Di antara puluhan ribu orang, kurang dari 10 orang memurnikan kristal ganjil bermutu tinggi. Kristal ganjil tingkat menengah sudah menjadi batas seorang leluhur bela diri. Kristal ganjil bermutu tinggi, kecuali jika seseorang adalah iblis, pasti akan meledak setelah memurnikannya. Tapi martial spirit biasa Joan of Arc telah berevolusi ke level kristal ganjil bermutu tinggi. Itu sangat menakutkan. Dia hanya seorang leluhur bela diri. Bagaimana jika dia adalah seorang leluhur bela diri? 309. Joan of Arc, yang memiliki energi bela diri murni tingkat tertinggi, tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam di arena. Dia tak terhentikan di bawah tingkat energi bela diri tingkat tertinggi. Poin ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua lawannya. Perubahannya yang tidak biasa langsung menarik perhatian beberapa orang. Bagaimanapun, Joan of Arc adalah seseorang yang selalu berada di sisi Feng Hao, jadi dia bisa dianggap sebagai wajah yang familiar. Mereka penasaran bagaimana gadis tanpa atribut ini bisa menjadi begitu kuat. Sama seperti Feng Hao, yang juga merupakan martial energi non-atribut. Hal ini membuat masa curiga. Apakah martial energi non-atribut akan menjadi arus utama? Tidak ada cara untuk mengomentari hal ini. Sebagian besar orang yang hadir adalah martial energi non-atribut. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya mereka. Bagaimanapun, saat mereka menyaksikan adegan lawan terlempar dari panggung dengan ayunan pedangnya, mereka menjadi bingung dan bingung. Apakah itu palsu? Tampaknya tidak demikian. Bahkan orang-orang besar di platform tinggi pun dibuat bingung oleh hal ini. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya penampilan gadis ini sudah luar biasa sejak awal. Mereka yang bersama monster itu memang tidak sederhana. Saat mereka memikirkan hal ini, semua orang melirik sosok yang diselimuti kabut putih. Tak satupun dari ketiga orang itu memiliki bakat biasa. Apa? Melihat Cheng Nan melirik Joan of Arc dari waktu ke waktu, Feng Hao memelototinya. Tidak ada apa-apa, he he. Cheng Nan menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Namun, matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana gadis lembut dan cantik ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Energi bela diri non-atribut tanpa teknik bela diri tingkat tinggi. Tampaknya dia mengandalkan kekuatan energi bela diri untuk menghancurkan lawan-lawannya. Hal ini membuat Cheng Nan sangat bingung, tapi dia terlalu malu untuk bertanya. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa gadis ini sebenarnya bisa mengancamnya. Kompetisi berlanjut. Berikutnya adalah kompetisi seratus besar. Di babak kedua, Yun Ying juga tersingkir. Meski Wansin kesulitan di setiap ronde, ia berhasil bertahan hingga ronde ke-6 sebelum tersingkir. Namun, hasil ini sudah sangat bagus untuknya. Apakah aku tidak berguna? Wajah cantik Wansin dipenuhi kekecewaan saat dia melihat Kiong Linger yang memaksa lawannya mundur terus-menerus di arena. Matanya yang cerah juga meredup. Gadis yang sebelumnya lembut ini telah melampaui dirinya. Bodoh, bagaimana kamu bisa menjadi tidak berguna? Feng Hao mengencangkan cengkramannya pada tangan kecilnya yang dingin. Matanya dipenuhi cinta saat dia tersenyum. Sinerku akan selalu menjadi yang paling menonjol. Saat dia berbicara, dia menggaruk hidung indah gadis muda itu. Tak lama kemudian, gadis muda itu mulai terkikik. Saudara Hao Joan of Arc berlari dengan wajah memerah. Matanya dipenuhi kegembiraan. Sepertinya dia menang lagi. Linger benar-benar luar biasa. Feng Hao memuji dari lubuk hatinya. Jika Joan of Arc terus maju seperti ini, dia mungkin bukan tandingannya di masa depan. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh semua orang yang mengenalnya. Di masa depan, dia akan menjadi monster lain. Seratus teratas. Dua orang telah maju ke dalam seratus besar. Ini adalah hasil yang belum pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Silan. Wajah Tua Hua Yunlong berseri-seri, dan mulutnya tidak bisa menutup. Dia bisa membayangkan betapa besar kejayaannya ketika dia kembali kali ini. Dia hampir bisa melihat adegan menyanyi dan menari menunggu dia kembali. Sedangkan untuk tim Sunset, mereka juga memiliki tiga orang yang berhasil masuk seratus besar. Hasil ini dianggap sebagai terobosan kecil bagi mereka. Alasan utamanya adalah karena monster itu, Cheng Nan. Di antara seratus teratas, sebagian besar berasal dari dinasti Kekaisaran. Di antara seratus teratas, setidaknya ada 60 orang dari dinasti Kekaisaran. Sebagai anggota dinasti Kekaisaran, mereka memiliki sumber daya lebih banyak dibandingkan kerajaan besar lainnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika mereka lebih kuat dari kerajaan lainnya. Di babak pertama kompetisi seratus teratas, Feng Hao bertemu lawan kuat pertamanya sejak dimulainya kompetisi. Orang ini juga salah satu monster yang disebutkan Cheng Nan, bayi dari kerajaan Kunan. Saat ia dilahirkan, terjadi fenomena aneh. Selanjutnya, pada usia 15 tahun, dia telah berhasil menembus Wu Zong. Dia sekarang berusia 22 tahun, dan kekuatan spesifiknya tidak diketahui. Bahkan Hua Yunlong, seorang Wu Zong di alam lima jeroan, tidak dapat memahaminya. Kalau dipikir-pikir, wilayahnya seharusnya berada di antara alam empat jeroan atau lima jeroan. Untuk bertemu monster seperti itu di ronde pertama, Feng Hao juga merasa cukup tertekan. Di ronde pertama, Bai Yi sempat bergerak satu kali. Hanya dengan satu gerakan, lawannya, yang merupakan Wu Zong dengan dua jeroan dan telah menyempurnakan kristal ganjil kelas menengah, tersingkir dari arena. Dadanya amruk, hanya menyisakan sedikit nafas. Ini mungkin dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan 5% lebih banyak, orang itu akan mati di tempat. Dari sini terlihat bahwa Bai Yi jelas bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Melihat dua monster di atas panggung, hampir semua perhatian tertuju pada mereka. Bahkan pukulan besar di platform tinggi pun sama. Aku pernah mendengar tentangmu. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan suaranya menunjukkan rasa nyaman. Aku juga pernah melihatmu. Kepribadian Bai Yi sedikit dingin, dan ekspresinya agak arogan. Dia adalah seorang jenius alami, dan sejak dia dilahirkan, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Jalur kultifasinya sama, dan lancar. Dia baru berusia 22 tahun, tapi dia sudah berada di alam empat jeroan. Inilah manfaat memiliki kemurnian Marsial Yuan yang tinggi. Dari segirana, Bai Yi memang orang terkuat di seluruh kompetisi besar. Dengan alam empat jeroan dan kemurnian Marsial Yuan tingkat tertinggi, memang hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Selain itu, dia telah menguasai keterampilan rahasia kuno. Kalau begitu, mari kita mulai. Mata Feng Hao menyala-nyala karena semangat juang yang mengamuk. Cila. Sambil berpikir, tangan kirinya dengan cepat membengkak, dan dalam sekejap berubah menjadi merah. Kabut merah melonjak, dan sisik-sisik mengerikan bermunculan. Lampu merah iblis itu sangat aneh, seperti keberadaan binatang buas purba. Aura kekerasan menyebar, memberikan dampak yang menyesatkan pada jiwa orang-orang. Hah, kekanak-kanakan. Melihat lengan kilin, bayi mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi dia tidak berani terlalu ceroboh. Dengan membalikan telapak tangannya, sebatang pohon sepanjang setengah meter muncul di telapak tangannya. Benar sekali, itu adalah dahan pohon. Tentu saja, ini bukanlah dahan pohon biasa. Menurut legenda, dahan pohon ini memiliki sejarah yang panjang. Itu telah tumbuh dari pusarnya ketika dia dilahirkan. Meskipun terlihat seperti cabang pohon, ketangguhan dan penguatannya tidak kalah dengan artefak spiritual tingkat tertinggi. Sedikit warna hijau muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, seekor naga hijau melingkari dahan pohon. Mengayunkan tubuhnya yang tebal dan kokoh, ia langsung menuju Feng Hao untuk melahapnya. 310. Naga hijau itu merobek udara, sekelilingnya tampak dipenuhi vitalitas. Riak hijau yang bisa dilihat dengan mata telanjang beriak keluar. Naga itu mengayunkan tubuhnya yang tebal, mengangkat kepalanya dan menyerang langsung ke arah pemuda di depannya. Menarik. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia menggeram pelan. Dengan dorongan kakinya, dia berubah menjadi binatang buas dan menerekam ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya langsung ke kepala naga hijau itu. Bang. Tinjunya, yang tertutup sisik, bertabrakan dengan keras dengan naga hijau. Suara seperti guntur yang teredam terdengar. Semua orang menyaksikan kepala naga hijau itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, seluruh naga hijau itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Bayi tidak berhenti di situ. Dengan lambayan dahan di tangannya, seekor naga hijau meledak. Dengan gelombang cabang, total sepuluh naga hijau muncul pada saat yang bersamaan. Huff. Feng Hao dengan ringan mendengus dan menarik napas dalam-dalam. Lengan kilin miliknya meninggalkan jejak bayangan saat ia dengan kejam menabrak kepala naga hijau yang datang. Guntur yang teredam bergema di udara, dan arena langsung dipenuhi kawah. Setelah itu, penghalang berwarna putih merah muncul dari keempat sudut arena, menghancurkan bebatuan yang beterbangan dan arus udara yang deras hingga menjadi kehampaan. Riak muncul di penghalang saat pertempuran di dalam berkobar seperti api yang berkobar. Kedua jenius mengerikan itu bertarung dengan sangat sengit hingga seluruh arena mulai runtuh. Hanya dalam waktu singkat, seluruh arena menjadi tumpukan puing. Kedua gadis yang telah menunggu di bawah arena, serta anggota Akademi Win Moon, semuanya dengan cemas menyaksikan pertarungan di arena. Tidak lama kemudian, Cheng Nan pun berjalan mendekat dengan ekspresi santai di wajahnya. Melawan dia, Bo Chafeng itu berada dalam masa sulit. Seringai tak berperasaan dari anak nakal ini membuat orang banyak memutar mata ke arahnya. Cheng Nan tersenyum malu-malu saat matanya tertuju pada dua sosok di arena. Ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah pertarungan sulit pertama Feng Hao. Pertempuran yang intens menyebabkan teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan. Keduanya masih sangat muda, namun mereka sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Hal ini menyebabkan kerumunan menghela nafas tanpa henti. Seperti yang diharapkan dari monster. Pelaku kejahatan pada awalnya adalah makhluk fana. Kalau tidak, mereka tidak akan dinobatkan sebagai monster. Bang, petik dua. Itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Seluruh ruangan tampak bergetar, dan aliran udara meledak. Feng Hao mundur, berdiri di atas tumpukan puing, kakinya tenggelam ke dalamnya. Bayi, sebaliknya, sedikit menakutkan. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak satu langkah pun. Selain area satu meter di sekelilingnya, seluruh arena masih utuh. Bahkan tidak ada satu pun kerikil. Situasi ini membuat ekspresi Feng Hao menjadi gelap. Perbedaan di dunia mereka terlalu besar. Bayi telah memaksa Feng Hao ke dalam kondisi yang menyedihkan hanya dengan tingkat kultivasinya. Hal ini membuat hati semua orang dari suku kabut barat tenggelam. Lagi pula, penampilan bayi terlalu mengerikan. Hanya saja, tidak ada yang melihat sudut mulut Feng Hao memancarkan senyuman setan. Menarik. Melihat Feng Hao berhasil menahan serangan itu, mata bayi berkilat kaget dan ekspresinya berubah serius. Baru sekarang dia melihat Feng Hao sebagai lawannya. Huff. Dia mendengus dingin dan menyipitkan matanya. Cabang pohon di tangannya bersinar dengan lampu hijau. Tiba-tiba, dia meraum dan melambaikan dahan pohon. Penjara pohon. Kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi di arena. Akar pohon setebal lengan tumbuh dari tanah di bawah arena. Seolah-olah mereka hidup kembali, mereka langsung menyelimuti Feng Hao. Saudara Hao. Kedua gadis itu berteriak ketakutan. Mata mereka berkabut dan mereka bersiap untuk maju. Jangan khawatir, dia masih baik-baik saja. Cheng Nan menghalangi jalan mereka dalam sekejap dan menjelaskan. Namun, ekspresinya juga berubah menjadi serius. Matanya bersinar dengan lampu merah saat dia menatap penjara pohon. Apakah dia akan kalah? Melihat bahwa Feng Hao tidak dapat menerobos setelah sekian lama, para penonton tidak bisa tidak bertanya-tanya. Penjara pohon selebar lima meter di arena perlahan menyusut seperti naga, seolah mencoba mencekik Feng Hao sampai mati. Ini adalah salah satu jurus pembunuh bayi, teknik bela diri tingkat bumi, penjara pohon. Di dalam penjara gelap gulita, akar pohon dengan tangkas mencambuk Feng Hao. Setiap serangan memiliki kekuatan organ internal ketiga atau keempat marsial leluhur. Mata Feng Hao menyala dengan api ungu dan dia bisa melihat semuanya. Dia bisa dengan jelas melihat serangan dari akar pohon. Oleh karena itu, mereka bukanlah ancaman baginya saat ini. Anda ingin bermain? Feng Hao dengan dingin mendengus. Dia menghancurkan akar pohon yang menyerangnya, dan sosoknya meledak secara eksplosif. Tinju Guntur. Enam lapisan rusing Thunder Force menyembur keluar dan menghantam penjara pohon dengan keras. Gemuruh. Suara keras terdengar dari dalam penjara pohon, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Namun, hal yang menakutkan adalah bahkan dengan kekuatan seperti itu, penjara pohon hanya bergetar sedikit dan tidak retak. Faktanya, tidak ada retakan yang terlihat. Huff. Dalam mimpimu. Mendengar suaranya, bayi hanya mendengus dingin saat ekspresi senang melintas di wajahnya. Jelas sekali, penjara pohon ini tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, itu bukanlah teknik bela diri tingkat bumi. Huff. Tinju bayi mendarat di penjara pohon, tapi seolah-olah dia meninju sepotong logam. Itu sangat sulit. Kemudian, kekuatan besar meledak dan langsung menjatuhkannya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Bang. Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menghancurkan akar pohon yang memukulnya dengan pukulan. Enam lapisan kekuatan guntur. Ini setara dengan serangan dari organ dalam kelima leluhur bela diri. Namun, tidak ada satupun kulit pohon yang rusak. Ini terlalu menyakitkan. Pada saat yang sama, dia dapat dianggap telah menyaksikan kekuatan iblis yang sebenarnya. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan gelar iblis sejak awal sampai dia menggunakan domain misterius berat. Mengenai hal ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Sebenarnya, meski begitu, dia tidak bisa dianggap sebagai iblis. Sama seperti sekarang, dia terjebak di penjara pohon ini dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Serangan guntur. Mungkin, tapi jika dia menggunakan seluruh marsial yuan-nya dalam satu pukulan, bagaimana dia bisa menghadapi bayi? Domain misterius berat. Pada saat ini, sepertinya tidak ada gunanya. Bagaimanapun, Feng Hao tidak dapat melarikan diri dari penjara pohon ini. Apakah aku akan kalah begitu saja? Ini hanya putaran pertama dari sepuluh besar. Jika dia kalah begitu saja, Feng Hao tidak akan menerimanya. Saat dia menggunakan godly armament ensiklopedia untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, dia menghancurkan akar pohon yang terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengamati sekeliling dan struktur penjara pohon.